Saudara, anak-anak penghuni Panti Asuhan merupakan salah satu generasi penerus bangsa kelak. Demi menghindari kemungkinan pengaruh negatif, para anak-anak Panti Asuhan diberikan pendidikan karakter selain pendidikan keagamaan. Anak-anak Panti Asuhan Amaljariah di Desa Rasaujaya Umum, Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya ini tampak antusias mengikuti belajar. Berada di lokasi terpencil dan jauh dari hirup pikuk perkotaan, para anak-anak Panti ini kerap luput dari perhatian kita. Demi memberikan pengetahuan dan menghindari kemungkinan pengaruh negatif, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII hadir memberikan bimbingan karakter bagi anak-anak Panti Asuhan ini. Karena di Panti Asuhan Amaljariah ini juga dilakukan pembinaan-pembinaan berkenaan dengan pembinaan gerasi ataupun pembinaan karakter. Sehingga Alhamdulillah juga pada kesempatan ini kami mendapatkan masukan-masukan. Dan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk terus meningkatkan kerjasama khususnya di bidang pembinaan keagamaan. Dan kami yakin saat ini memang anak-anak yang ada di Panti ini berasal dari anak yang tidak mampu ataupun dari anak-anak yang saat ini juga tidak memiliki orang tua. Tentu dengan pembinaan yang akan kami lakukan kerjasama dengan Panti Amaljariah, kita punya harapan inilah generasi emas yang akan datang, yang bisa melanjutkan keperlangsungan bangsa ini bisa success. Pengasuh Panti Asuhan mengatakan pendidikan menjadi salah satu hak utama anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa. Kita pertama sekali Panti Asuhan ini harapan anak-anak supaya berilmu lah ya, supaya memang anak-anak ini lingkungan semakin lama semakin tajam ya. Dan juga yang namanya ini kan semakin lama semakin janggih, tapi kalau di dalam masalah agama semakin lama ya semakin tipis. Maka jadi tipis keantisipasi lingkungan dan juga supaya jangan sampai mereka anak-anak di lingkungan mereka masing-masing supaya ada rimnya lah ya ada pintarnya. Jadi kita di sini kita mohon bantuan dengan teman-teman dari RTI ini supaya kita pernah menyembuhkan ilmunya untuk bagian kitab-kitab supaya ada pintarnya anak-anak. Ini memang sangat diperlukan. Sangat risikan sekali kalau memang kita lihat dari tempat-tempat mereka dan dekat-dekat dengan perwatasan itu kan memang lalu lalangnya orang ya dan juga bebasnya perdaulangan itu sangat luar di asuhan. Saat ini tercatat total 65 orang penghuni Pantiasuhan yang terdiri dari 35 putra dan 30 orang putri yang ditempatkan secara terpisah di Kecamatan Sungai Rengas. Untuk mengisi bulan Ramadan ini, anak-anak membaca Al-Quran tanpa berhenti selama 24 jam, serta membaca Al-Quran satu jus per satu orang santri. Anugur Egnasia, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat.